Menurut dia, Tuhannya di dalam kandungan itu tidak terbatas ruang dan waktu Sedangkan kita semua manusia kalau pakai akal, di dalam kandungan itu sempit Artinya, yang menciptakan Buna Maria ini Ada roh di dalam diri manusianya Yesus yang dikandung Sangat terbatas di dalam, kandungan itu sempit Terbatas ruang dan waktu Kandungan itu ruang, ruangnya sangat sempit Nah, kenapa Bapak Gena mengatakan Tuhannya di dalam kandungan ini tidak terbatas Jadi, kamu jangan itu campur dulu Kalau temenmu udah kelengar kayak gini Lu jangan selamatin temenmu Lu diam dulu, saya belum kelar sama Bapak Gena Silahkan, Bapak Gena Ada yang tidak paham Sekarang, saya kasih pertanyaan Biar Anda paham sedikit Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan Seperti begitu, firman Allah Sekarang gini, kalau di saat firman Allah itu menjadi manusia Yang keluar dari diri Allah Apakah firman itu menjadi hilang dari Allah? Seperti begitu Nah, logiknya itu gini Berarti Seperti yang tadi Anda katakan Terbatas di dalam kandungan kan Dan firman Allah keluar dari Allah Berarti Allah tidak ada firman Tapi tadi Anda mengatakan begini Waktu Waktu Pembaptisan Yesus Ada Allah berfirman Sekarang, kita ambil implikasi dari situ Berarti firman yang keluar itu Dia itu Tidak Bukan hanya ada yang ada di dalam Yesus Kristus Tapi firman itu masih tetap ada di dalam Allah Nah, karena firman Tuhan di dalam Yohanes jelas Bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah Jadi firman itu dia ada di bumi Dan dia ada di sorga Makanya tadi saya bilang Roh Allah yang ada roh adalah roh itu ada di mana-mana Waktu dia keluar dari Allah Dia buk dia tidak terbatas Karena dia akan tetap ada bersama dengan Bapak Firman itu dia keluar Dia menjadi manusia Tapi Allah di sorga tetap bisa berfirman Sekarang logikanya kan begitu Loh, kok firman keluar dari Allah Apakah firman itu hilang? Tidak Dia masih ada Menurut Anda arti firman apa sih bro? Firman itu apa? Menurut Alkitab Firman itu bukan hanya perkataan Allah saja Tapi firman itu adalah Bagaimana Allah mengerjakan segala sesuatu Jadi firman itu melakukan kehendak Allah Jadi dia menciptakan segala sesuatu Makanya tadi Anda menyebut Dia tidak bisa Yesus tidak bisa Panjang sekali penjelasannya Sederhana kok diputar gitu Firman itu menurut Anda apa? Diputuskan dulu Firman bisa itu adalah perkataan Bisa itu adalah cara Allah untuk mengerjakan Apa yang dia kendaki Seperti itu Apakah Yesus adalah firman? Nanti saya boleh sampai Bentar dulu bang Saya belum selesai Yang dicampur dulu Itu kalau setidaknya Dia jawab menyambung Firman salah kan Seperti itu Jadi menurut Anda Firman itu perkataan Seperti yang tadi saya ingin Ada dua kan Yang berfirman siapa? Yang berfirman? Ya Ala Oke Yesusnya mana? Yesusnya firman itu Oh jadi bapak Jadi bapak disuka ber-Yesus Yesus Ala bapak ber-Yesus Iya betul Itu pertanyaan apa itu? Katanya tadi firman itu adalah Yesus Gimana sih kamu ini? Yesus itu adalah manusianya Yesus itu adalah manusianya Jadi tidak mungkin Ala ber-Yesus Di saat jadi manusia itu Bernama-Nya Yesus Oke Jadi bapak jadi udah stop Dia adalah firman Jadi Oke Jadi dengerin-dengerin Ya gantian Gantian Jadi bapak berfirman Jadi Yesus Betul Jadi alam Ya Jadi bapak berfirman Dengerin ganti Kamu ini kalau orang ngomong Kamu gak denger Makanya gak selalu gak nyambung Salah pertanyaan anda Masa ber-Yesus Yesus itu manusianya Dia adalah firman Iya makanya saya robah Dengerin dulu gitu loh Jadi bapak berfirman Kemudian Yesus jadi Betul-betul Anda ini dulu sekolah Gimana sih? Dulu kalau pertanyaan Bertanya ke guru nih Guru menjelasan Kok Kamu mau protes guru lagi Oke sekarang begini Yang berfirman siapa? Lah itu yang tadi saya bilang Sudah jelas Tadi saya sudah jawab Siapa yang berfirman? Oke Bapak yang berfirman Begitu ya Firman itu kata-kata Betul? Saya ber Saya lanjut Sekarang Waktu bapak berfirman Apakah Yesus sudah jadi Atau belum? Yesus secara manusianya Belum jadi Belum jadi Artinya Waktu bapak di surga berfirman Yesus belum ada Betul? Yes Kemanusianya Yesus belum ada kan? Belum ada Kapan adanya manusianya Yesus? Setelah apa? Prosesnya bagaimana? Silahkan Dalam sejarah kan kita bisa tahu Bahwa Yesus 2000 tahun lalu Baru Menjadi manusia kan? Seperti begitu Saya ulang ya Waktu di bapak di surga berfirman Yesus belum ada Pertanyaan selanjutnya Kapan Yesus ada? Silahkan Yesus itu Adalah Kemanusianya Firman itu sudah ada Bersama-sama dengan Allah itu Sebelum Segala sesuatu ada Jadi firman itu yang ada Nah Yesus itu Adalah Yesus manusianya yang Masuk di dalam sejarah Jadi kalau pertanyaan Anda Yesus itu belum ada Belum ada Memang belum ada Kemanusianya kan belum ada Tapi dia punya entitas Jadi firman yang bersama-sama dengan Allah Kan sudah ada Kurang jelas Saya ulang ya Firman itu Kata-katanya bapak Bapak berkata Bapak berfirman Saat bapak di surga berfirman Yesus belum ada Kemanusianya belum ada Dengerin dulu Gantian bicara Bukan firmanya yang belum ada Kemanusianya Ini orang ini Ini orang ini Bicara Dia sendiri tidak ngerti Apa pembicaranya Gitu loh Dengerin Makanya dengarkan orang bicara Anda bicara saya dengerin loh Saya dengarkan Saya dulu bicara Gantian Boleh gantian Mengerti Apa yang saya katakan Iya makanya dengarkan orang bicara Gantian bicara Waktu bapak di surga berfirman Yesus itu belum ada Semua orang mendengarkan tadi Gitu ya Firman itu kata-kata yang keluar dari bapak Pertanyaan sederhana Kapan Yesus ada Kapan Yesus ada Silahkan Yesus ada Manusianya 2000 tahun yang lalu Tapi siapa Sebelum Yesus itu Yesus itu yang adalah firman Sudah ada Sebelum adanya waktu Dia di luar waktu Firman itu bersama-sama alat Gitu Ini anda tadi mengatakan firman itu kata-kata Dari bapak Waktu bapak berfirman Yesus belum ada Kenapa anda lagi mengatakan Yesus itu adalah firman Anda Dari mana Dasarnya anda mengatakan Yesus adalah firman Anda menyamakan Dua hal yang berbeda Kita sudah tahu Anda yang mencampurkan Antara minyak dan air Tidak Anda yang salah Gini Tadi kan saya sudah bilang Coba diulang lagi deh Kemakan omongan sendiri Ini kemakan omongan nih Tidak dulu Tidak Yesus yang adalah manusia Apakah dia bersama-sama dengan Allah dulu Kan tidak Allah dengan manusia itu berbeda Jadi apa yang ada dalam diri Allah itu Apa yang dalam diri Allah itu adalah firmanya Itu yang bersama-sama dengan Allah Sedangkan Yesus yang manusia itu kan belum ada Tapi dia yang menjadi manusia yang ada dalam diri Yesus Sudah ada firmanya itu sudah ada bersama-sama Allah Sebelum Sebelum ada waktu dan sebelum ada ujim Tentang Diam dulu Bang Jaki Saya belum kelar ini Ijim turun dulu Kalau tidak bisa bicara ya Udah turun saja Kalau mau turun Biar Bang J Tambah saja Jadi gini ya Nggak bisa dilebarin Jangan saya Kalau diskusi itu Satu lawan satu Satu lawan satu Kalau diskusi Gini ya Menurut Papa Genda Ganti apa Pagina Lu panjang ngomong loh Gila yang saya lagi Tidak salah Eh lu panjang bicara Saya dulu yang bicara Gantian 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 dong Turun dulu ya Ujim turun dulu Haksinya Oke Silakan Jadi gini Papa Genda Lu jangan kabur sama gua Gini Papa Genda ya Dengerin Dengerin Gantian 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 Bicara Kamu udah panjang Saya lagi dong Oke Dari awal Tadi Anda belum menyebut Nama Yesus Bapak berfirman Firman itu Kata-kata Bapak Yang keluar dari mulut Bapak Yesus belum ada Di situ Oke Sekali lagi saya ulang Bapak berfirman Yesus belum ada Firman itu Kata-kata Sederhana Pertanyaannya Waktu Bapak Berfirman Yesus ada di mana Silakan Jawab Yesus di mana Ini yang anda tanya ini apa Firman atau Yesusnya Saya ulang Bahasa Indonesia nya ya Bapak berfirman Firman itu adalah Kata-kata yang keluar Dari mulut Bapak Pertanyaan saya Waktu Bapak Berfirman Apakah Yesus sudah ada Atau belum ada Ada B Belum ada Yesus itu kata-kata Atau manusia Ini Netizen di bawah Ini terhibur loh Ini implikasi Ini netizen di bawah Terhibur loh Atau manusia Ini netizen di bawah Terhibur loh Dengan kata-kata anda Itu Karena begini Anda masa bilang begini Dia firman Terus hubungkan dengan Yesus Yesus itu perkataan Atau dia adalah manusia Saya ulang ya Bro saya ulang Bahasa Indonesia nya ya Sudah ngerti Pertanyaan anda salah Saya ulang Dengerin dulu Firman itu Manusia atau kata-kata Jawab Nggak Anda bertanya lagi Dalam pertanyaan saya Jawab Nggak bisa jawab Saya bicara ya Anda diem Bukan Saya ulang kembali Saya bicara Anda juga bicara Giliran saya suruh bicara Anda diem Gitu Nggak dengerin 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 Jangan bareng bicaranya Pastinya nggak denger Pasang kuping Baik-baik Dengarkan orang bicara Supaya paham Bapak berfirman Firman itu Kata-kata dari Bapak Yang keluar dari mulut Bapak Firman itu Kata-kata Baik Pertanyaan saya Pertanyaan saya Waktu Bapak berfirman Apakah Yesus sudah ada A ada B Belum ada Jawab Jawabannya B Belum ada Pinter Waktu Bapak berfirman Yesus belum ada Kapan Yesus ada A Setelah dilahirkan B Tidak tahu Jawab Setelah dilahirkan Anda sudah tahu Baik Pinter Kalau Bapak berfirman Yesus belum ada Nanti setelah dilahirkan Apa hubungannya Antara Bapak Dan Yesus Yang dilahirkan Di bumi A Yesus utusan B Tidak tahu C Anda tidak tahu Tidak tahu Bukan A B C Anda tidak tahu Kalau begitu silahkan Anda kasih tahu saya Apa hubungannya Bapak di surga Dengan Yesus Yang ada di bumi Waktu dilahirkan Bunda Maria Silahkan Sekarang gini Saya jelaskan ya Yesus Tadi Saya sudah jelaskan ulang-ulang Sebenarnya Saya bosan Jelaskan ini Yesus itu Adalah kemanusianya Juntur gitu Sebelum Sebelum Yesus Maksudnya Kemanusian Yesus Ada Dia sudah ada Dia sudah ada Itu apa Dia adalah Firman itu Firman Allah Itu Jadi saya sudah bilang Ulang-ulang Jadi waktu Yesus yang manusianya Itu Dia baru lahir Dan dia hidup Dalam sejarah 2000 tahun lalu Memang belum ada Kemanusianya Tapi Firman Entitas Yesus Yang sebenarnya Yang awalnya Adalah Firman Itu sudah ada Bersama-sama Dengan Bapak Jadi kalau Pertanyaannya Apakah Yesus Dimana Begitu Kan Tadi sudah bilang Sebelum dia Menjadi manusia Dia adalah Firman yang bersama-sama Nanti Di saat Waktu dia 2000 tahun Dia berinkarnasi Menjadi manusia Baru Kemanusiaan Yesus Itu ada Firman Jadi bedakan Antara Firman Dengan Yesus Yang adalah manusia Seperti begitu Oke Sudah ya Panjang banget Saya hormati Anda berbicara loh ya Saya runut lagi Teman-teman Ini edukasi ya Ini sebenarnya Sudah ada Kemajuan Sedikit terbuka Akal Anda Di sini Waktu Bapak Berfirman Di surga Firman itu Kata-kata Firman itu Kata-kata Yang ingin Mencapai Menciptakan Sesuatu Kata-kata itu Adalah Firman Dari mulut Bapak Di surga Waktu Bapak Di surga Berfirman Yesus Belum ada Artinya Yesus Ini Kehendak Bapak Berfirman Agar Bunda Maria Mengandung Dilahirkanlah Yesus Menurut Anda Apakah Yesus Itu Ciptaan Atau Yesus Tidak Diciptakan Silahkan Proses Penciptaan Itu Diciptakan Itu Dari awal Kita adalah Buah Dari Ciptaan Itu Jadi Kalau Kita Baca Di Alkitab Yesus Itu Dia Prosesnya Beda Daripada Yang Manusia Pada Umumnya Karena Manusia Pada Umumnya Itu Memerlukan Sel sperma Yesus Tidak Seperti Begitu Jadi Yah Manusianya Itu Di Maksudnya Dari Rokudo Seperti Begitu Jadi Manusianya Itu Tapi Bukan Keilahianya Itu yang Diciptakan Seperti Begitu Itu Bisa Dibedakan Jawab Aja Bro Apakah Yesus Diciptakan Atau Tidak Saya Tadi Jawab Kemanusia Tidak Tinggal Dijawab Diciptakan Atau Tidak Kemanusianya Harus Harus Dibedakan Bukan Keilahianya Kemanusianya Oke Baik Jadi Kemanusiaan Yesus Diciptakan Ya Yes Baik Siapa Yang Menciptakan Kemanusiaan Yesus Allah Kan Dia 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 bisa Maksudnya Melakukan Segala hal Kan Oke Jadi Bapak Di surga Itulah Yang menciptakan Kemanusiaan Yesus Betul Semuanya Bekerja Kalau kita Bilang Itu Semua Bekerja Allah Itu Kan Kalau Kita Lihat Prinsipnya Christian Pertanyaannya Kenapa Dikuter Bro Anda Udah Mulai Tadi Kooperatif Sekarang Tidak Mulai Kooperatif Lagi Apakah Betul Bapak Tadi Dengarin Pertanyaannya Sederhana Apakah Betul Bapak Yang di surga Ini Tadi Yang berfirman Itulah Yang menciptakan Kemanusiaan Yesus Betul Apa Betul Itu yang Saya Mau Jelaskan Ke Anda Betul Atau Betul Bukan 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 Bapak 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 Saja Karena Semuanya Bekerja Bersama Di Saat Waktu Bapak Berfirman Firman Itu Bekerja Roh Itu Memberikan Kehidupan Jadi Bukan Hanya Bapak Saja Tapi Ketiga Pribadi Itu Melakukan Bekerjaan Bersama Sama Itu Jawaban Yang Lebih Tepat Dari Pertanyaan Anda Jadi Bukan Hanya Bapak Saja Tapi Semua Bekerja Karena Alat Tidak Bisa Tanpa Firman Dan Alat Tidak Bisa Tanpa Roh Ya Ulang Ya Bro Waktu Bapak Berfirman Itu Bapak Sendiri Atau Vokal Gerup Waktu Bapak Berfirman Bapak Ini Sendiri Berfirman Atau Dia Butuh Teman Temannya Berfirman Silahkan Tidak Ada Teman Teman Situ Anda Menciptakan Istilah Teman Situ Jadi Waktu Bapak Berfirman Bapaknya Sendiri Berfirman Betul Kok Bapak Berfirman Sendiri Bapak Ini Dengerin Kamu Ini Kok Bahasa Indonesia Kurang Kenapa Ya Bapak Waktu Berfirman Itu Bapak Ini Sendiri Berfirman Atau Dia Butuh Teman Temannya Silahkan Tidak Kalau Anda Mempisahkan Maksudnya Begini Itu Pertanyaan Itu Begini Dari Logik Pertanyaan Itu Begini Ya Udah Betulin Pertanyaan Betulin Lagi Baru Jawab Sendiri Silahkan Ya Karena Kalau Dia Sendiri Berfirman Ya Jelas Dia Memang Sendiri Berfirman Tapi Dia Berteman Berarti Anda Memisahkan Firman Dari Bapak Berarti Makanya Tadi Anda Bila Teman Teman Tapi Tadi Saya Bila Kalau Anda Bapak Saja Yang Menciptakan Tidak Tapi Semua Yang Ada Dalam Diri Allah Itu Bekerja Bersama Untuk Menciptakan Jadi Bukan Maksudnya Itu Dipisahkan Tidak Mereka Itu Semua Ada Di Dalam Diri Bapak Itu Bapak Berfirman Firman Itu Bekerja Dan Ruh Kudus Itu Memberikan Kehidupan Bapak Di Surga Itu Ada Berapa Sih Satu Atau Dua Atau Tiga Satu Satu Baik Satu Baik Jadi Waktu Bapak Berfirman Jadi Bapak Seorang diri Bapak Satu Tunggal Dia Berfirman Dia Enggak Ada Yang Ganggu Dia Kamu Ini Kok Pas Indonesia Kenapa Sih Jadi Seorang Diri Gitu Iya Saya Ini Memberikan Analogi Biar Anda Paham Oke Jadi Bapak Ini Person Satu Dia Berfirman Firman Itu Kata-kata Yang Keluar Dari Mulut Bapak Waktu Bapak Sendiri Ini Berfirman Yesus Belum Ada Artinya Bapak Berfirman Bapak Berkehendak Lahirlah Yesus Jadi Yesus Ini Kehendak Bapak Alias Ciptaan Bapak Di Surga Betul Apa Betul Tadi kan Saya Sudah Jawab Di saat Waktunya Maksudnya Pasti Diputer Lagi Enggak Pasti Diputer Waktu Sekarang Gini Waktu Proses Penciptaan Apakah Bapak Itu Kerja Sendiri Tidak Kan Ada Firman Bapak Ada Ruh Kudus Itu Semua Sudah Tahu Jadi Kalau Sininya Kemanusianya Yesus Yang Bekerja Sama Ketiganya Semua Bekerja Oke 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 Ulang Kembali Oke Saya Ulang Ya Anda Larik Ke Trinitas Nih Loh Itu Yang Saya Percaya Dengerin Sabar Dulu Ya Oke Bapak Bapak Berfirman Dia Sendiri Atau Dia Bertiga Bertiga Buk Mana Apanya Bapak Di Surga Ini Sendiri Berfirman Atau Membutuhkan Vokal Gerup Ya Anda Salah Ya Silahkan Dibenarkan Alah Itu Memang Esa Alkitab Menjelaskan Yesus Menegaskan Itu Tapi Alah Itu Dia Berfirman Berarti Firman Yang Ada Dalam Diri Bapak Itu Yang Keluar Dan Mengerjakan Segala Sesuatu Dan Roh Kudus Yang Ada Dalam Diri Bapak Juga Yang Menghidupkan Segala Sesuatu Jadi Kalau Anda Bilang Ya Allah Itu Seorang Diri Pertanyaan Bukan Bapak Seorang Diri Tapi Allah Itu Seorang Diri Yes Jawabannya Jadi Bukan Bapak Karena Di Dalam Diri Allah Itu Ada Allah Firman Dan Roh Jadi Bukan Bapak Seorang Diri Tapi Allah Seorang Diri Itu Pertanyaan Tepat Gak Usah Sebut Allah Karena Di Beberimu Gak Ada Kata Itu Nanti Kamu Ketabok Lagi Saya Kasih Nanti Yang Tinggi Ini Mau Narasikan Dengerin Dulu Saya Lagi Yang Ngomong Kamu Ngomong Panjang Saya Dengerin Gilaran Saya Bicara Lu Juga Bicara Gimana Si Saya Ini Pendengar Banyak Baik Loh Anda Bicara Panjang Saya Dengerin Gilaran Saya Ngomong Lutiban Gantian Loh Diskusi Gitu Loh Anda Bicara Panjang Loh Tadi Saya Dengerin Gitu Saya Bicara Baru Satu Kata Lutiban Gitu Loh Dengarkan Orang Bicara Kalau Perlu Kau Daya Ingat Mau Kurang Kau Ambil Spidol Loh Tulis Di Dinding Supaya Memorimu Terbantukan Dengan Tulisan Ya Diskusi Itu Mendengarkan Pernyataan Orang Lain Baru Kita Tanggapi Nyambung Jadinya Kamu Tidak Orang Bicara Lu Bicara Juga Jadi Tidak Nyambung Dari Tadi Gitu Firman Itu Dari Awal Adalah Kata Kata Bapak Di Surga Tidak Usah Menyebut Kata Allah Najis Gue Kristen Menyebut Kata Allah Najis Gue Gue Pengen Ludahi Muka Melupada Menyebut Kata Allah Di Bebel Enggak Ada Kok Nanti Kalau Emosi Satiban Satu Satu Kristen Yang Menyebut Kata Allah Tidak Tidak Ada Kata Allah Di Bebel Itu Gak Ada Teos Gitu Loh Kalau Pinjang Yudais Elohim Yahweh Yath Yath Hasim Adonai Gak Ada Kata Allah Di Bebel Itu Satu Per Satu Kalau Menyebut Kata Allah Lagi Ini Ini Korban Satu Menyebut Kata Allah Kata Allah Gak Ada Kata Allah Di Bebel Itu Jangan Sebut Lagi Itu Kalau Lu Sebut Lagi Gua Tiban Loh Pada Dengerin Sebut Aja Teos Kenapa Tidak Menyebut Teos Yone Satu Sampai Empat Belas Itu Teos Di Sana Ya Kita Pakai Istilah Muj Saja Jangan Pakai Istilah Islam Disini Masih Mau Diskusi Atau Tidak Dengerin Ya Jadi Mau Dengerin Jadi Teos Ya Dengerin Aduh Bito Jadi Dekerin Ya Jadi Teos Berfirman Teos Berlogos Ya En Hark En Hologos Gitu Ya Kai Hologos En Proton Teos Pada Mulanya Adalah Logos Logos Itu Bersama Sama Dengan Teos Logos Itu Adalah Teos Jadi Di Surga Itu Teos Berlogos Atau Teos Berfirman Oke Firman Ini Adalah Kata-kata Teos Waktu Teos Berlogos Yesusnya Belum Ada Yesus Ada Setelah Dilahirkan Oleh Bunda Maria Karena Teos Inilah Tadi Yang Berlogos Artinya Adalah Yesus Ini Adalah Kehendak Teos Yang Berfirman Anda Sudah Akui Tadi Yesus Ini Adalah Ciptaan Teos Itu Kesimpulan Saya Silahkan Dibantah Monggo Saya Tidak Memberikan Kesimpulan Lagi Karena Menurut Saya Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Sudah 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 Anda Mau Mengambil Sesuatu Yang Saya Ternih Nambah Ini Bang Andi Silahkan Pas Ben Iya Jadi Bener Yang Dikatakan Bang Andi Bahasanya Jesus Itu Adalah Ciptaan Teos Bisa Dibaca Di Wahyu 3 Nomor 14 Ada Yang Bisa Bantu Bacain Bu Rahman Mungkin Bisa Bantu Bacain Wahyu 34 Dia Ami Wahyu Permulaan Dari Ciptaan Teos Iya Wahyu Amin Permulaan Dari Ciptaan Teos Kami Muslim Hapal Kalau Mau Diskusi Amin Saksi Yang Setia Permulaan Dari Ciptaan Teos Siapakah Saksi Yang Setia Itu Baca Baca Wahyu Satu Nomor Lima Saktis Yang Setia Adalah Jesus Clear Ya Jesus Adalah Ciptaan Teos Kitab Anda Yang Bila Bukan Saya Jadi Memang Yesus Ini Ciptaan Teos Karena Waktu Teos Berpirmannya Sebelum Ada Papa Gena Tadi Udah Aku Ikot Berpirmannya Yesus Sebelum Ada Kemanusianya Saya Sudah Bilang Tadi Ya Iya Berarti Kemanusiaan Yesus Itu Ciptaan Teos Betul Memang Kan Ya Udah Ciptaan Nah Kelayan Yang Mana Bukan Kau Bukankah Logos Menjadi Saks Daging Ketika Logos Itu Menjadi Daging Berarti Daging Itu Apa Sepenuh Logos Ya Tadi Tadi Saya Sudah Bilang Sudah Jelaskan Sama Pak Yang Sebelumnya Ini Bisa Kalau Logiknya Begitu Terus Kenapa Alam Masih Bisa Tetap Berfirman Jangan Sebut Allah Teos Tau Tidak Punya Allah Iya Bapak 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 Bisa Tetap Berfirman Itu Karena Si Logos Ini Jesus Adalah Ciptaan Bapak Dan Itu Diperkuat Oleh Wayu 314 Makanya Kalau Anda Batasi Bahwa Logos Itu Terbatas Dalam Manusia Kenapa Allah Masih Bisa Belum Firman Justru Karena Allah Bisa Berfirman Itulah Bahwa Terbatas Terbatas Tidak Terbatas Di Dalam Manusia Tapi Dia Tetap Ada Dia Bisa Ada Di Surga Dan Dia Adalah Logos Yang Menjadi Daging Kalau Firman Logos Menjadi Manusia Kenapa Saya Tanya Anda Ada Nggak Dalil Jesus Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Dia Adalah Hologos Yang Saks Egen Itu Hologos Yang Menjadi Daging Pernah Nggak Dibu Yohanes Kan Bilang Dia Jelas Sejak Apakah Yohanes Perkatan Jesus Firman Itu Tentak Firman Itu Bersama Perkatan Jesus Yang Saya Tanya Anda Kan Mengklaim Makanya Saya Tanya Pernah Gak Jesus Bilang Bahwasanya Dia Adalah Hologos Yang Saks Egen Itu Yang Menjadi Daging Anda Yohanes Mengerti Itu Dia Memahami Siapa Itu Yesus Makanya Dia Menulis Yakin Anda Itu Apa Yohanes Satu Itu Adalah Perkatan Apa Penuh Tulisan Yohanes Yakin Anda Punya Bukti Buka Yohanes Satu Nomor Dua Empat Yohanes Satu Nomor Dua Empat Bukan Yohanes Yohanes Nomor Dua Empat Baca Ayo Baca Katanya Minta Bukti Itu Tulisan Yohanes Atau Bukan Anda Baca Apa Si Apa Yang Dibacai Bisa Bantuan Baca Ini Yohanes 21 Nomor 24 21 24 Ya Dialah Ya Nih Dialah Murid Yang Memberikan Kesaksian Tentang Semua Ini Dan Yang Telah Menuliskannya Dan Kita Tahu Bahwa Kesaksian Itu Benar Aku Sambung Kedua Lima Ya Benda Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Yang Nulis Ngomong Dialah Murid Yang Beri Kesaksian Ini Menunjuk Ke Yohanes Berkidu Yohanes Bukan Yang Nulis Yohanes Bukan Dia Sendiri Kalau Yohanes Harusnya Tertulis Menulisnya Akulah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Bukan Dialah Bukan Begitu Kalau Bukan Begitu Apanya Bukan Begitu Redaksional Jelas Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Bukan Akulah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Mau Nulis Apalagi Di Jaman Pertama Itu Yohanes Menarasikan Itu Tapi Kok Bisa Saja Disitu Jelas Penulis Yohanes Ngomong Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Bukan Akulah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Kok Masih Berkelit Akrobat Kok Anda Tidak Paham Kata Perkataan Itu Dialah Yang Memberikan Kesaksian Itu Ada Orang Menulis Dialah Itu Baru Merujuk Ke Orang Itu Sendiri Yang Nulis Atau Orang Lain Iya Itu Tapi Menurut Melalukan Kesaksian Dia Kota Apa Tapi Apanya Yang Tapi Kalau Ada Orang Mengatakan Dialah Orang Yang Memberi Kesaksian Ini Orang Lain Di Zaman Pertama Orang Bisa Menulis Itu Menggunakan Tengah Kan Asumsi Lagi Asumsi Terus Semua Orang Mengatakan Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Itu Menuju Ke Dirinya Sendiri Atau Menuju Ke Orang Lain Kalau Sekarang Gini Anda Yang Bersaksi Tapi Orang Lain Yang Menulis Apakah Itu Mengakui Kalau Itu Bukan Penulis Johan Satu Injil Johan Itu Bukan Johan Jis Berarti Itu Anda Yang Maksudnya Memberikan Kesaksian Itu Mengakui Kalau Penulis Nya Bukan Johan Murid Jisus Karena Begini Kita Tidak Tau Dulu Jangan Lari Kemana Mana Anda Sudah Menter Bisa Jadi Yang Nulis Berdasarkan Kesaksian Berarti Yang Menulis Bukan Johan Jisus Kita Bisa Nelis Surat Wahyu Jangan Lari Dari Murid Yang Sama Murid Yang Sama Yohanes Yohanes Bersaksi Dan Ada Jurutulis Kita Bisa Ambil Implikasi Dari Bukan Yohanes Kau Dengar Dulu Makanya Tadi Dibilang Siapa Yang Menulis Penulis Jadi Anda Yang Menyampaikan Ide Itu Dan Orang Lain Menulis Karena Orang Lain Menulis Itu Menurut Pikir Nanti Tidak Yang Nunggu Jujur Jadi Makanya Tetap Dinamakan Itu Kitab Yohanes Karena Yang Bersaksi Nulis Injil Yohanes Yohanes Atau Bukan Yang Saya Tadi Bilang Di Dalam Alkitab Pun Juga Paulus Menimut Seorang Jangan Lebar Lebar Pertanyaannya Sintra Berdasarkan Yohanes Biasa 124 Yang Nulis Injil Yohanes Itu Bukan Dia Itu Bisa Saja Menggunakan Orang Lain Tapi Itu Semua Iya Makanya Justru Ketika Dia Menggunakan Orang Lain Berarti Yang Nulis Yohanes Sendiri Atau Bukan Apakah Kesaksianya Dari Dia Saya Tanya Sesuatu Orang Lain Yang Menulis Apakah Itu Bukan Apakah Itu Bukan Dari Anda Pertanyaannya Yang Saya Tanya Itu Sama Anda Yang Merujuk Untuk Supaya Mengambil Kekulian Bahwa Itu Bukan Yohanes Sama Jujik Saya Menulis Orang Lain Lain Yang Berbicara Orang Lain Menulis Apakah Itu Beda Sekarang Saya Tanya Kalau Saya Mendiktikan Surat Kebang Handi Tidak Mungkin Terus Bang Handi Menuliskan Tentang Saya Pakai Kata Dia Nah Itu Berarti Pakai Otak Ada Misalnya Bang Handi Tolong Tolong Tuliskan Surat Keburama Tertulisnya Aku Ben Abraham Besok Mau Datang Kira-kira Bang Handi Nulisnya Aku Apa Dia Bukan Begitu Aku Apa Dia Tadi Kan Sudah Dijelaskan Ayo Bisa Tanya Dikit Aja Gak Banyak Aku Apa Dia Sudah Dijelaskan Dengan Bahwa Yoh Jadi Kalau Ada Orang Pak Dia Berarti Dia Yang Nulis Merujuk Ke Orang Lain Atau Menuju Dia Sendiri Dia Itu Bersaksikan Sekarang Mereka Itu Siapa Ketika Penulis Yoh Mengatakan Dia Yang Bersaksi Berarti Itu Siapa Yang Menulis Dengan Yang Menuju Itu Sama Perbeda Dia Yang Penulis Itu Hanya Menulis Apa Yang Disaksikan Oleh Yoh Yang Menulis Bukan Begitu Jesus Bukan Hanya Penulis Ya Kunci Ya Ternyata Mengakui Bahwa Yang Menulis Injil Yohannes Bukan Yohannes Murch Jesus Kliar Ya Saya Kunci Karena Gini Zaman Pertama Orang Ya Ini Dulu Selesaikan Bener Ya Ngaku Ya Yang Menulis Injil Yohannes Bukan Yohannes Murch Jesus Anda Saat Maksudnya Ini Salah Kok Gak Berani Kenapa Gak Berani Karena Gini Yang Dimaksudkan Itu Berbeda Tadi Bilang Ia Sebenarnya Mau Jilat Lut Yang Memberikan Kesaksian Yohannes Yang Berbicara Sayang Orang Yang Menulis Injil Yohannes Ini Menulis Siapa Saja Penulis Itu Bisa Saja Orang Kita Pake Orang Saya Tanya Yang Menulis Injil Yohannes Ini Yohannes Murch Jesus Ata Bukan Semua Bidah Pertanyaan Sesimpel Itu Jawabannya Kemana Mana Itu Ada Juga Maksudnya Itu Mau Merujuk Kepada Hal Yang Salah Seperti Begitu Saya Tanya Yang Menulis Injil Yohannes Saya Sudah Menulis Ini Semuanya Semuanya Itu Bersumber Pada Yohannes Makanya Dikasih Nulis Tanya Sumber Yang Menulis Injil Yohannes Yohannes Murch Jesus Atau Bukan Kita Tidak Tidak Tahu Makanya Kan Tadi Saya Bila Kalau Yohannes Itu Jelas Dia Murid Murid Penulis Injil Yang Sama Nulis Itu Yang Sama Berarti Waktu Dia Ada Dalam Pengasingan Di Pulau Patmos Bukan Dia Menulis Tapi Ada Dia Punya Juru Tulis Berarti Yohannes Bukan Menulis Bukan Yohannes Yang Menulis Tapi Semua Bersumber Satu Sumber Yang Sama Yohannes Makanya Saya Tanya Sumber Saya Tanya Sumber Saya Tanya Resort Yang Saya Tanya Siapa Penulis Yohannes Yohannes Pulis Jisus Sendiri Atau Bukan Jatuh Jumlah Sekarang Gini Kalau Orang Menulis Buku Jangan Sekarang Jauh Jujurnya Anda Bertanya Siapa Penulis Jangan Berasumsi Jawab Jujur Orang Menulis Buku Jika Dia Punya Editor Menulis Orang Menulis Buku Sekalipun Ketika Merujuk Ke dirinya Sendiri Nggak Mungkin Menyebut Dia Pasti Aku Logika Kau Dikman In Mampet Ya Logikanya Tetep Layar Guys Tetep Layar Tadi Saya Sudah Bicara Berulang Ulang Ya Haptop Layar Mau Ditambahin Guys Bisa Bacai Matthew 9 Nomor 9 Matthew 9 Nomor 9 Yoi Matthew Bok Abis Kita Buka Ya Setelah Yesus Pergi Dari Situ Yang Melihat Seorang Yang Bernama Matthew Duduk Di Rumah Cukai Lalu Berkata Kepadanya Ikutlah Aku Maka Berdirilah Matthew Selalu Mengikuti Dia Itu Yang Nulis Injil Matthew Matthew Jesus Bukan Kena Lagi Kan Kena Lagi Kan Sekarang Pertanyaannya Gini Kenapa Mereka Masukkan Injil Jel Itu Atas Nama Matthew Gitu Jadi Yang Nulis Injil Matthew Matthew Merit Jesus Atau Bukan Saya Pertanyakan Ke Anda Kalau Memang Bukan Matthew Berarti Siapa Menulis Menulis Siapa Mengatakan Anda Memberikan Kata Dia Berarti Siapa Anda Harus Kasih Bukti Berarti Anda Terus 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 Saya Disini Membuktikan Lewat Ayat Dan Redaksional Ya Bahwa Ternyata Penulis Matthew Bukan Matthew Murid Jesus Penulis John Bukan John Murid Jesus Jelas Ayat Yang Saya Bawa Redaksional Lugas Itu Yohanes Dan Matthew Seperti Begitu Saya Mungkin Kurang Dalam Tradisi Tapi Tradisi Itu Saya Itu Orang Yang Tau Mungkin Bisa Menjawab Itu Tapi Kenapa Sampai Bisa Dinamakan Injil Itu Karena Dari Tradisi Itu Orang Bisa Tau Seperti Begitu Tradisi Gereja Seperti Begitu Orang Bisa Tau Makanya Mereka Isi Nama Itu Injil Itu Karena Mereka Tau Bahwa Itu Penulis Seperti Begitu Entah Itu Mereka Penulis Sendiri Atau Menggunakan Orang Lain Sebagai Penulis Itu Kita Tidak Tau Oke Kalau Pun Misalnya Nih Saya Ngarang Buku Ben Abraham Ngarang Buku Terus Saya Menceritakan Tentang Diri Saya Meskipun Saya Suruh Orang Lain Yang Mengetik Kira-kira Aku Menggunakan Kata Saya Atau Dia Dipakai Nalar Cion 21 Nomor 24 Bilang Apa Dia Murid Yang Memberi Kesaksian Masa Pakai Kata Dia Saya Tidak Tahu Maksudnya Disitu Dengan Jelas Kalau Dita Tau Dengan Asumsi Saya Tidak Asumsi Karena Saya Itu Menurut Pemahaman Saya Kalau Saya Tidak Seperti Tadi Saya Tidak Tahu Iya Makanya Jangan Asumsi Untuk Menyimpulkan Saya Tidak Asumsi Jelas Itu John 21 24 Sama Matthew 9 Nomor 9 Itu Memuktikan Bahwasanya Dua Injil Itu Tidak Ditulis Oleh Murid Jesus Tidak Saya Yang Itu Murid Jesus Karena Begini Yang Seperti Tadi Saya Bilang Di Dalam Alkitab Ada Bahasa Yang Itu Tidak Merujuk Kepada Dirinya Sendiri Tapi Dia Mengatakan Dengan Orang Lain Seperti Yang Tadi Saya Bilang Paulus Dia Mengatakan Seorang Pemuda Seperti Begitu Padahal Itu Sebenarnya Menurut Tafsiran Itu Adalah Dia Sendiri Seperti Begitu Jadi Baca Baca Lagi Matthew Sembilan Nomor Sembilan Sama John 21 Nomor 24 Dia Makanya Dia Beri Kesaksian Itu Merujuk Ke Siapa Ke Dia Sendiri Atau Ke Orang Lain Makanya Tadi Saya Bilang Sama Juga Seperti Kalau Kita Bilang Begitu Karena Gini Di Saat Waktu Kitab Wahyu Itu Ditulis Menurut Tradisi Yang Saya Tahu Itu Yohanis Yang Berbicara Dan Dia Ditemani Oleh Juru Tulis Dia Punya Yohanis Yang Mendiktikan Bukan Pakai Kata Dia Tapi Pakai Kata Saya Itu Menunjukkan Bahwa Dia Yang Memberikan Kesaksian Seperti Gitu Ini Pakai Nalar Apa Misalnya Saya Mendiktikan Ke Bang Handi Bang Handi Tolong Tuliskan Saya Mau Bertemu Burahma Aku Mesti Pakai Kata Saya Nggak Mungkin Aku Menggunakan Kata Dia Logikanya Dikemanain Masa Redaksional Semudah Itu Masih Akrobat Saya Ngerti Tapi kan Tadi Saya Bilang Itu Bisa Saja Seperti Yang Terjadi Di Saat Waktu Menulis Kitab Pakai Asumsi Masa Redaksional Sudah Segitu Jelas Masih Dijawab Pakai Asumsi Karena Gini Yang Terjadi Pun Dalam Penulisan Kitab Wahyu Yohanes Tidak Maksudnya Menulis Sendiri Tapi Ya Kalau Yohanes Mendiktikan Kan Saya Kasih Contoh Tadi Misalnya Pak Desugi Tolong Tuliskan Ben Abram DT Aku Mau Ke Jakarta Besok Pagi Jam Lapan Kira-kira Menggunakan Kata Aku Atau Dia Meskipun Aku Yang Diktikan Nah Orang Waras Juga Tahu Itu Redaksional Ya Maksudnya Masalahnya Dimana Dengan Perkataan Itu Itu Memuktikan Kalau Gospel John Dan Gospel Matthew Bukan Ditulis Oleh Murid Jesus Anda Punya Bukti Hanya Dari Dalam Itu Tua Ya Dari 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 Dibuktikan Ini Kamu Ngerasa Dibuktikan Tadi Tuh Bisa Karena Karena Itu Dalam Dalam Alkitab Itu Anda Harus Tahu Sejarahnya Dulu Seperti Itu Kenapa Itu Dibilang Injil Yohanes Mungkin Nggak Orang Kayak Gini Nulis Mungkin Orang Kayak Gini Nulis Ini Apa Bang Ini Apa Bang Ben Idiot Idiot Coba Kita Baca Teruntas Detentau Petro Persian Kay Yanos Kay Kat Talab Menoy Hoti Antropoi Agramatos Aisin Kay Idiot Yohanes Idiot Bagaimana Orang Idiot Kay Idiot Yohanes Itu Dibilang Buta Huruf Agramatoi Antropoi Agramatoi Kay Idiot Orang Yang Buta Huruf Dan Idiot Kira-kira Orang Buta Huruf Bisa Nulis Nggak Makanya Tadi Kan Saya Bila Itu Kitab Kau Jangan Salahkan Kita Makanya Tadi Kan Saya Bila Dia Bisa Saja Menggunakan Orang Lain Untuk Menulis Tapi Kesaksianya Dari Yohanes Oh Anda Salah Juga Kalau Kesaksianya Dari Yohanes Karena Disitu Dikatakan Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Tentang Semuanya Ini Kita Tahu Bahwa Kesaksianya Itu Benar Mana Itu Kesaksian Yohanes Kesaksian Murid Yang Nulis Itu Anda Salah Kalau Mengatakan Itu Kesaksian Yohanes Kesaksian Murid Yang Ditunjuk Oleh Yohanes Kalau Yang Ngomong Itu Adalah Yohanes Tadi kan Saya Bilang Seperti Kitab Wahyu Yohanes Yang Memberikan Kesaksian Orang Lain Yang Menulis Yang Nulis Wahyu Siapa Ya Kita Tahu Bahwa Itu Yohanes Nah Kan Ini Muter Lagi Katanya Yang Nulis Orang Lain Ditanya Bahaya Yang Nulis Yohanes Ini Gimana Tadi kan Sudah Dijelaskan Sudah Dibilang Sama Ben Ini Bahwa Mungkin Saja Bukan Yohanes Yang Menulis Tapi Kesaksian Itu Berasal Bersumber Dari Yohanes Seperti Yang Tadi Dibilang Di Dalam Kitab Wahyu Yohanes Yohanes Yang Orang Lain Yang Bersama Sama Dengan Dia Itu Yang Menulis Kita Lihat Redaksinya Di Dalam Yohanes 21 24 Itu Kesaksian Yohanes Atau Kesaksian Murid Yang Menulis Itu Coba Diperhatikan Benar Benar Kesaksian Yohanes Kesaksian Yohanes Coba Yang Ngomong Dialah Itu Siapa Dialah Murid Itu Yang Ngomong Siapa Dialah Murid Yang Memberikan Kesaksian Yang Ngomong Itu Siapa Yang Ngomong Dialah Murid Itu Siapa Itu Merujuk Kepada Yohanes Jadi Yang Ngomong Yohanes Yang Ngomong Dialah Murid Itu Yohanes Yohanes Yang Memberikan Kesaksian Jadi Bukan Saya Tanya Disitu Kan Redaksinya Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Ini Yang Ngomong Siapa Yang Ngomong Dialah Murid Siapa Yohanes Yang Memberikan Kesaksian Itu Yang Memberi Kesaksian Murid Dialah Murid Yang Memberi Kesaksian Tentang Semuanya Ini Dan Yang Telah Menuliskannya Kita Tahu Bahwa Kesaksian Itu Benar Ini Murid Nah Yang Ngomong Ini Siapa Yohanes Yohanes Yang Memberikan Kesaksian Berarti Murid Itu Yohanes Yes Oh yes Yang Ngomong Siapa Yang Ngomong Yang Yang Ngomong Dialah Murid Yang Menunjuk Dialah Murid Itu Siapa Yang Ngomong Itu Saya Bisa Itu Menurut Saya Itu Adalah Yohanes Sendiri Jadi Yohanes Cerita Soal Yohanes Yes Oh Jadi Yohanes Itu Menunjuk Orang Yang Bernama Yohanes Gitu Kan Tadi Saya Bilang Di Dalam Di Dalam Itu Bahasa Di Dalam Alkitab Karena Begini Bisa Saja Bahasa Bahasa Seperti Begini Ya Makanya Tadi Saya Bilang Di Kitab Yang Tulis Paulus Dia Merujuk Kepada Dirinya Sendiri Tapi Dia Mengatakan Begini Dia Melihat Seorang Pemuda Yang Naik Kesorga Seperti Yang Mendapat Penglihatan Padahal Yang Dia Maksud Itu Adalah Dirinya Sendiri Tapi Dia Mengatakan Dia Melihat Seorang Pemuda Begitu Kamu 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 Tahu Kalau Yang Nulis Injil Yohanes Yohanes Itu Siapa Dari Mana Dia Menegaskan Untuk Dirinya Sendiri Di Dimana Karena Logiknya Sama Di Dalam Alkitab Ada Yang Menulis Paulus Memberikan Kesaksian Tentang Dirinya Sendiri Padahal Dia Menulis Bukan Dia Tapi Dimana Seorang Dimana Ayatnya Bang Dimana Ayo Kita Lihat Cek Ayatnya Dimana Ayo 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 Silahkan Silahkan Cari Silahkan Dimana Itu Jadi Tadi Depan Asumsi Muget Data Gitu Bang Jangan Udah Berasumsi Matemat Jelas Lugas Masa Kata Daya Dilema Saya Lupa Gimana Saya Terapa Itu Di Pasal Berapa Nanti Bisa Dibaca Terlalu Menguasai Jangan Dipaksa Yang Standar Sama Kayak Yesus Ngomong Gini Ada Tertulis Demikian Di Dalam Kitab Taurat Kitab Para Nabi Dan Kitab Masmur Mesias Harus Menderita Mati Dan Ngerti Ayat Ngomong Gitu Di Lukas 24 Dan 46 Yesus Ngomong Ada Tertulis Demikian Mesias Harus Menderita Mati Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Hari Yang Ketiga Dimana Ada Kayak Gitu Itu Bang Andi WA Yang Saya Bisa Jawab Jadi Baca Aja Jangan Kalau Yang Nulis Bukan Muhri Jesus Silahkan Bang 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 Siapa Bang Pak Rudin Siapa Bang Papa Bentar Silahkan Bang Pak Rudin Papa Gena Anda Pernah Mempelajari Kecil Suaranya Bang Waduh Tes Jelas Gak Tes Tes Jelas Gak Teman Teman Mohon Nambil Sanya Bang Farudin Jelas Gak Suaranya Khawatir Kecil Gimana Suaranya Besar Gak Halo Teman Teman Ada Suara Gak Besar Gak Suaranya Oke Baik Ya Kalau Gitu Ya Udahlah Gak Pake Handphone Aja Jelas Ya Teman Papa Gena Saran Saya Anda Sebagai Kristen Mempelajari Tentang Ini Ya Atau Beli Sajalah Pengantar Perjanjian Baru Ya Itu Murah Kok Ngan Sampai 200 500 Saya Tampakkan Jadi Kalau Sekedar Bible Isi Untuk Membenarkan Pengumuman Keyakinan Anda Bagi saya Itu Lumah Kenapa Demikian Itu Namanya Sejarah Harus Ya Mendapatkan Bukti Bukti Eksternal Ya Bukti Bukti Di Luar Bible Bahwa Apa Apa Yang Anda Sampai Ayat Ayat Dalam Membel Selah Raspa Kalau Tidak Tentu Saja Bisa Dikatakan Asumsi Ini Saya Ada Beberapa Contoh Ya Terlebih Ketika Anda Sendiri Tadi Menyinggung Tentang 123 Yohanes Kalau Tidak Salah Ya Anda Untuk Internet Anda Silahkan Cari Saja Yaitu Aramex Scripturs Dotcom Di Sana Kanonnya Tidak Ada Sama Sekali 2 Dan 3 Yohanes Di Dalam Kanon Hingga Detik Ini Tidak Ada Artinya Siapa Yang Membuang Ya Itu Gimana Anda Dan Tetapi Itu Terjadi Karena Dari Ulah Pihak Istansi Sendiri Dan Memang Terbukti Dalam Alba Koroh Y79 Alimurn Y78 Bahwa Kitab-kitab Sebelumnya Telah Diubah Salah Satu Contohnya Itu Anda Bisa Cek 2 3 Yohanes Itu Bersama Saya Tampakan Datanya Baik Bisa Diperbesar Hoss Bisa Dibantu Biar Teman-teman Bisa Baca Kita Mengedukasi Sajalah Para Penonton Bisa Diberbesar Bisa Dibantu Biar Posisinya Bisa Dibaca Sama Teman-teman Kalau Gini Susah Ya Kecil Basti Bisa Diberbesar Basti Buna Dibonitor Saya Begitu Kalau Ini Saya Di BIA Mohon maaf Ya D Ini Mantan Pembina Dari LA Sama Lebih Minha Dia Bukan Oten Dan Merti Kata Biasa Tapi Orang Akademis Pengalaman Akademis Dia Dari Mana Dan Bahkan Perlah Menjadi Di Majelis Sinode Game Kita Aduh Serap Ini Jelas Ini Dia Pernah SPP Di Jakarta Tahun 90 Sedangkan Papa Gena Keluar SPP Berapa Itu Apa yang Disampaikan Kalau Anda Punya Buku Itu Satu Untun Halaman 351 Ini Halamannya Buram Ini Ini 351 Apa yang Disampaikan Yuk Kita Lihat Ini 350 Penulis Surat Ini Tidak Memperkenalkan Dirinya Sehingga Dokumen Diturunkan Secara Anonim Sejak Awal Anonim Kapan Itu Bisa Ada Dan Dikaitkan Dengan Nama Yohanas Nah Kita Akan Mengetahuinya Mungkin Para Pembaca Saat Itu Tidak Sulit Mengenal Siapa Penulis Surat Ini Akan Tetapi Sulit 351 Bagi Kita Pada Saat Ini Untuk Mengenal Siapa Penulis Pada Abad 200 Masehi Irenes Mengatakan Bahwa Tulisan Ini Adalah Hasil Karya Yohanes Karena Beberapa Alasan Ini Alasannya Artinya Disini Kita Bisa Melihat Di Jaman Irenes Dan Irenes Orang Pertama Yang Menyatakan Satu Yohanes Itu Adalah Posisinya Dari Penulis Yohanes Jadi Sebelum Irenes Hidup Itu Tidak Ada Pihak Oten Yang Meyakini Satu Yohanes Itu Adalah Yohanes Sendiri Apalagi Diklaim Sebagai Murid Itu Terkait Tentang Yang Anda Tadi Singgung Apalagi Terkait Dari Adanya Matthew Ini Bukunya Bisa Lihat Halaman Berapa 183 Kita Lihat Disini Tentang Injil Matthew Contoh Saja Ini Tidak Pernah Dalam Injil Pertama Disini Disebut Secara Terang Terangan Sebagai Penulisnya Tetapi Para penulis Kereja Yang Per Tama Yang Membahas Kepenulisan Injil Ini Merupakan Injil Pertama Hasil Matius Siapa Orangnya Esebius Tahun Berapa 325 Mengutip Papias Di Tahun 100 Artinya Sebelum Tahun 100 Itu Tidak Ada Yang Namanya Injil Matius Dimana Hal tersebut Dikatakan oleh Esebius Itu Ternyata Terdapat Di Dalam Dokumen Papias Anda Untuk Melihat Dokumen Papias Bisa Cek Encyclopedia Katolik Websitenya Ini Datanya Jelas Siapa Yang Konon Mengatakan Bahwa Matius Telah Menyusun Ajaran Tuhan Dalam Bahasa Aram Bahasa Aram Matius Itu Diyakini Oleh Pihak Gereja Ortodok Syria Itu Aramaik Sedangkan Yunani Maupun Ibrani Itu Terjemahan Jadi Injil Matius Itu Bukan Bahasa Aslinya Itu Adalah Yunani Tetapi Bahasa Aramaik Menurut Bapak Gereja Esebius Bersumber Dari Papias 100 Tahun Nah Bisa Cek Masa Kita Muslim Punya Bapak Nggak Punya Ini Karangan Dari Anda Semua Pak Itu Aja Artinya Disini Bahwa Pada Dasarnya Anonim Kita Pertama Itu Terlebih Ketika Kita Kuliti Satu Yohanes Dua Tiga Yohanes Makin Wow Sekali Pak Dan Itu Perbedaan Pendapat Tentang Kanon PB Kitab Pahyu Tidak Ada Di Dalam Aramaik Scriptur.com Yang Diakini Oleh Kirjah Istolok Syiria Tokoh Terkenalnya Bang Nur Sena Seperti Itu Silahkan Nyalain Teman Silahkan Kalau mau Disanggah Papa Gena Silahkan Tapi By data Karena Diskusi Itu Bermodal Bukan Cuma Internet Doang Karena Kalau Sekedar Internet Doang Anak Saya Bisa Diskusi Dengan Anda Kelas 2 SMP Lanjut Silahkan Untuk Disanggah Atau Teman Teman Ditembahkan Kalau Mau Nyanggah Saya Pak Data Pak Jangan Pak Ayat Bible Silahkan Yang Lain Atau Mau Menghiningkan Cipta Boleh Mari Kita Menghiningkan Cipta Dimulai Host Ganti Host Roger 123 Pada Menghiningkan Cipta Semua Termasuk Otenya Tidak Tidak Anggar Tidak Punya Maldi Itu Kan Juga Assyria Dia Tidak Punya Kitab Oboh Itu Ada 154 Pasal Coba Bayang Selina Berbeda 5 sore Tiktak Cuma Ada 150 Pasal Dia Juga Gak Ada Kitab Yudas Juga Gak Ada Yohanna Satu Yohannes Yohannes Juga Gak Ada Ketika Wahyu Gak Wahyu Gak Ada Jumlah Masmurnya Itu Beda 154 Pasal Selisih 4 Pasal Bukan Jaman 1 2 Ayat 4 Pasal 2 Petrus Gak Ada Gak Gak Gimana Tapi By data Pak ya Tunjukkan sumber Informasi Anda Biar kita bisa Corecek Bareng-bareng Karena kan Diskusi itu Mendidik ya Bukan Asal Ngomong Itu Pak Silahkan Papa Gena Atau Mau Dibantu Sama Mamah Gena Boleh Coba Mamah Gena Dibantu Papa Gana Apa lagi Yang mau Didiskusikan Lah Itu Sangga Pak Bukan Apa Yang Mau Diskusikan Itu Sangga Yang Kami Tampakkan Ya Apa Gitu Ya Allah Dari Tadi Kami Menampakkan Buku-buku Dari Pihak Anda Gak Dibaca Gak 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 Jack Sorry Saya tidak dengar Tadi Waduh Luar biasa Jadi Pak Pirente Anda tadi Mencermati Dari apa Yang kami Sampaikan Terkait Dari Data-data Yang ada Inilah Saya kasih Contoh Lagi Hal Yang Serupa Papa Gena Ini Mantan Dari LAI Dia Pembimbing Sampai Punya Mihak Oke Papa Gena Menyimak Nanti Khawatir Ranya Lagi Jelas Ya Nah Ini Orangnya Dia Lulusan STT Jakarta Tahun 90 Papa Gena Lulusan STT Mana Dan Tahun Berapa Saya Lulusan STT Oke Berarti Anda Tidak memiliki Otoritas Untuk Menyanggai Ini Halaman 350 Anda Bisa Cek Di dalam Buku Yang Sama Yang Tadi Saya Tampakan Contoh Penulis Surat Ini Tidak Memperkenalkan Dirinya Sehingga Dokumen Diturunkan Secara Anonim Tanpa Nama Kapan Ini Bisa Ditulis Disebut Nama Ini Kita Lihat Mungkin Para Pembaca Tidak Sulit Mengenal Siapa Penulis Surat Ini Akan Tetapi Sulit 351 Bagi kita Pada sini Untuk Mengenal Siapa Penulisnya Pada Tahun Nah Pada Tahun 200 Masehi Irenaus Mengatakan Bahwa Tulisan Ini Adalah Hasil Karya Yoh H H H Berarti Sebelum Irenaus Hidup Di Tahun 200 Masehan Itu Belum Ada Oten Yang Menyatakan Satu Yoh Penulis Yoh Yang Ada Anonim Ini Data Halaman 350 Sampai 351 Nah Itu Contoh kecil Selain itu Bapak bisa ngecek Di website ya Aramekdiscretor.com Itu tidak ada Dua Dua Yohannes Tiga Yohannes Dua Petrus Tidak Wahyu Tidak Tidak Itu Diakini oleh Kristen Ortodok Syiria Tokoh terkenanya Bang-Bang Nursena Pertanyaannya Apakah Anda Bisa Menyanggah Seorang Akademisi Dan Mantan Dari Adanya Pengawas Dari LAI Yang Bernama Samuel Benyamin Haq Kalau Anda Bisa Menyanggah Tolong Sampaikan Kepada Kami Datanya Sumber Dari Mana Yang Anda Dapatkan Biar kita Prosjek Bareng Itu Pak Silahkan Karena Kalau kita Pake Ayat Terus Susah Lanjut Saya Bisa Menyanggah Karena Kalau Tadi Dibilang Untuk Maksudnya Dalam Data Saya Tidak Bisa Menunjukkan Data Seperti Itu Berarti Anda Tidak Bisa Mempertanyakan Iman Anda Berarti Jika Seperti Itu Anda Hanya Sekedar Mengimani Tanpa Tidak Mengimani Seperti Itu Karena Kalau kita Bilang Kita harus Hidup Ya Menghidup Itu Seperti Itu Dan Itu Saya Merasakan Seperti Itu Jawaban Dogmatis Kalau Masalah Sejarah Kepenulisan Seperti Yang Tadi Kritik Sumber Itu Bukan Jawaban Dogmatis Yang Dikedepankan Tetapi Jawaban Histori Saya Tidak Punya Kapasitas Untuk Bicara Itu Karena Saya Maksudnya Tidak Punya Data Dan Saya Bukan Mungkin Saya Jujur Tadi Saya Bukan Belusan STT Mungkin Yang Punya Kapasitas Dan Punya Data Dia Bisa Menunjukkan Tapi Tapi Kalau Tadi Anda Bilang Saya Asal Imani Saja Saya Saya Bukan Asal Imani Saja Tapi Saya Menghidupi Itu Dan Saya Merasakannya Jadi Makanya Saya Bisa Mempercaya Itu Apa Yang Saya Merasakan Itu Harus Kita Bahas Lagi Iya Saya Merasakan Bahwa Firman Itu Benar Seperti Begitu Apa Yang Dikatakan Itu Terjadi Dalam Saya Punya Hidup Kira-kira Identitas Bapak Sebagai Orang Berdosa Tidak Kenapa Bapak Mengimani Apa Yang Bapak Yakini Itu Kira-kira Bapak Merefleksikan Dalam Diri Bapak Sendiri Bapak Orang Berdosa Tidak Kita Semua Berdosa Kita Semua Berdosa Dengan Cara Apa Dosa Itu Hilang Dosa Tidak Bisa Dihilangkan Oh Gitu Jadi Bapak Kalau Berdosa Tidak Bisa Dihilangkan Tempatnya Dimana Pak Ini Anda Bahas Tentang Apa Penebusan Terserah Tafsirkan Sendiri Yang Saya Yakini Bahwa Dosa Ya Ya Lapa Gak Mungkin Yang Saya Yakini Kan Saya Tanya Sama Bapak Yang Bapak Yakini Ya Makanya Saya Tegaskan Yang Saya Yakini Apa Itu Bahwa Dosa Itu Tidak Bisa Dihapuskan Seperti Itu Karena Itu Akan Tetap Ada Nah Ya Oke Poinnya Disitu Bapak Tidak Tidak Akan Diselamatkan Dan Bapak Sebagai Orang Berdosa Selama Lamanya Nah Itu Poinnya Disitu Kenapa Bisa Diselamatkan Gitu Enggak Bapak Tadi Bilang Harus Konsisten Dari Pernyataan Bapak Awal Ya Saya Saya Ngetik Tadi Makanya Kan Anda Bertanya Tidak Bisa Diselamatkan Terus Saya Bilang Harus Bisa Diselamatkan Bisa Diselamatkan Karena Bapak Tadi Tidak Konsisten Tadi Ngomong Dosa Tidak Bisa Dihapus Sekarang Dosa Bisa Diselamatkan Saya Tidak Tidak Bilang Dosa Bisa Diselamatkan Manusianya Terus Manusia Bisa Diselamatkan Ya Bapak Manusia Berdosa Kan Tadi Iya Manusianya Dosa Tidak Bisa Oh Berarti Bapak Manusia Terus Dosa Itu Yang Lain Iya Kan Dosa Itu Apa Dosa Itu Perbuatannya Dosa Itu Apa Perbuatannya Apa Perbuatannya Apa Perbuatan Manusia Perbuatan Manusia Itu Banyak Ya Dosa Itu Perbuatan Manusia Bapak Tidak Ngerti Definisi Dosa Tapi Bapak Menetapkan Bahwa Dosa Itu Tidak Bisa Dihapus Memang Dosa Tidak Bisa Dihapus Tapi Manusianya Bisa Diselamatkan Gimana Caranya Nah Makanya Yesus Datang Untuk Siapa Untuk Kita Manusia Berdosa Dengan Cara Dengan Cara Dengan Cara Dia Mati Terkutuk Iya Eksekusi Gitu Iya Saya Mohon Ijin Ya Saya Keluar Jadi Yesus Datang Itu Menebus Dosa Anda Dengan Cara Di Persekusi Di Tiang Salib Yaudah Terserah Lulah Oke Polimet Ini Agama Islam Kenapa Bu Enggak Aku Nanya Bukan Agama Apa Kristen Oh Kristen Kristen Nyerang 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 Iya Makanya Aku Bingung Mau Nyerang Kalian Kalian Bisa Jawab Enggak Posisi Sepele Apa Yang Anda Mau Serang Kalau Di Islam Itu Jelas Tidak Ada Penembusan Dosa Melalui Tumpal Darah Manusia Enggak Ada Oh Gitu Enggak Ada Terus Berdosa Selama Lamanya Ya Kan Saya Insya Allah Saya Minta Ampun Atas Dosa Saya Tau Bat Naswa Insya Allah Doa Saya Di Ijabat Insya Allah Iya Kira Kira Bisa Tidak Bisa Saya Bisa Kira Tadi Enggak Berasa Ngomong Kira Insya Allah Itu Allah Menghendaki Enggak Ada Kata Kira Kira Loh Jangan Nama Nama Kata Orang Pasti 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 Dengan Apa Diampuni Dia Diampuni Dengan Cara Apa Saya Berdoa Langsung Kepada Allah Masa Berapa Kali Lima Kali Sehari Saya Wajib Dosanya Berapa Kali Saya Enggak Bisa Menghitung Dosa Saya Banyak Atau Sedikit Sedikit Masa Karena Saya Enggak Menuankan Manusia Oh Gitu Yang Berdosa Banyak Itu Yang Menuankan Manusia Saya Lagi Yang Nanya Anda Apakah Anda Punya Dosa Hari Ini Punya Saya Berdosa Kenapa Anda Berdosa Saya Diselamatkan Siapa Yang Menyelamatkan Anda Ya Jelas Yesus Dengan Cara Apa Menebus Dosa Dengan Cara Apa Mengorbankan Menyerahkan Dirinya diatas kewisalib Mengorbankan Atau dibunuh Mengorbankan Dengan Cara Terkutuk Dia akan Menyerahkan Menyerahkan Dirinya Kepada Siapa Menyerahkan Kepada Siapa Menyerahkan Diri Menyerahkan Diri Tentang Dari Tau Dari Tau 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 Dulu Jangan Jangan Tuhan Menyerahkan Diri Kepada Setan Besok Tau Loh Terus Tereka Kepada Siapa Dia Menyerahkan Diri Kepada Pihak Yang Berwajib Oh Tau Ya Kepada Siapa Menyerahkan Diri Jawab Dulu Tari Tau Kepada siapa Ya kebingung Bingung dia Langsung kembak dia Tuhan Masuk akan gak sih Tuhan menyerahkan diri Ya masuk Kalau kamu kan gak mungkin menyerahkan diri Tuhanmu ingin menyerahkan diri Kepada siapa Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa Kamu siapa Tuhanmu Kamu siapa Kamu orang berdosa Jangan kok pinter Gayanya tadi Emang kalian bisa ngalahkan aku Tuhan kok menyerahkan diri kepada siapa Kamu bisa gak Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa A. Kepada tentara B. Kepada iblis Elohim Kepada Tuhan Kamu bisa gak Jawab dulu itu Kepada teos Kepada siapa Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa Orang berdosa Yang jelas Tahu dirilah Tanya Disitu tertulis Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali Berapa Tertulis Jadi disitu ada sertiwa Serah terima nyawa Kamu terlalu lancang menafsirkan itu Dalam proses ini Yesus itu Yesus itu ditangkap Setelah ditangkap karena Pengkhianatan oleh Yudas Yesus ditangkap itu setelah ditangkap Dia dieksekusi Kemudian kepalanya diberi mahkota berduri Diludahi Digamparin Kemudian ditangkap Mikul saling Sampai ditangkap Di bukit golgota Tangannya dipaku Kemudian dieksekusi Kemudian lambungnya dicompak Mati Nah setelah dia mati Tuhanmu dikubur tiga hari tiga malam Begitu ya Setelah dikubur tiga hari tiga malam Tuhanmu Dibangkitkanlah dia Bersama dengan Orang-orang kudus Berbuka kuburan Seperti zombie Pada naik ke atas dari kuburan Bersama Tuhanmu Pertanyaannya adalah Tuhanmu itu menyerahkan diri Kepada siapa Tuhanmu Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Silahkan dilalami Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Argumen filosofismu mana Itu argumen Deskani Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Kamu itu gak tahu diri Udah berusaha Masih bela-bela Tuhan Dia gak bisa jawab pertanyaannya Tadi bilangin apa coba Makanya jangan sombong Argumen filosofismu apa Terhadap manusia Hakikat manusia itu apa Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Ayo jawab Apa sih apa Ayo Ya Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Hakikat manusia Saya gak nanya Tuhanmu itu menyerahkan diri Kepada siapa Terlalu berani Terlalu lancang Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Oh tidak Kakak bisa jawab Dia kalau saya malu Saya kabur Malu saya Kalau ditanya gak jawab Enggak akan malu Malu saya Tuhan kok menyerahkan diri Masa Tuhan menyerahkan diri Masih mau Dia diampuni Pakai doa Ya Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Apa itu doamu Kalau bisa Jawabannya Menyerahkan diri Kepada Romawi Untuk desekusi Makanya Paulus menulis Dalatia 313 Tergantunglah orang Terkutuklah orang Yang digantung Di tiang saling Jadi Tuhanmu itu Menyerahkan diri Kepada Romawi Dengan cara terkutuk Dari kutuk hukum Jadi Tuhanmu itu Sambil dia terkutuk Menyerahkan diri Kepada Romawi Untuk desekusi Susah amat Si jawabnya Tuhan kok diserahkan Kamu itu orang berdosa Tuhan kok menyerah Maunya bela-bela Kok bisa ada Tuhan menyerah Apa al-si najis Tuhan kok menyerah Najis tau Tuhan Turun-turun-turun Udah udah keluar Masa kasih Turun kan Udah Udah keluar Masa kasihnya Masa kasih keluar Makanya Jangan bicara Menyerahkan diri Gue tanya balik Tuhanmu menyerahkan diri Kepada siapa Jawabannya apa Nangis Nggak bisa jawab Kepada siapa Kepada siapa Yeay Tuhan menyerahkan diri Dosamu Ya kalau datanya Yang di Bible Itu Dia menyerahkan Nyawanya Dan mengambilnya Kembali Nggak ngerti Bible Diskusi sama gua Ketabok Ngomong terus Kepada siapa Kepada siapa Kepada siapa